Ciri-ciri trotolan jantan usia sebulan Nah ini, sahabat di Jomania perlu diperhatikan bahwa trotol jantan itu juga punya ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh trotol betina, sahabat di Jomania Sebelum kita membahas ciri-cirinya, saya ingin sharing, sahabat di Jomania, bahwa Pilihlah burung murai batu dengan tra atau gen yang jelas Jangan membeli murai batu asal-asalan, sahabat di Jomania Karena nantinya akan membuang waktu, pikiran, biaya, serta yang jelas pikiran lah sama biaya, sahabat di Jomania Ya minimal, sahabat di Jomania, main ke kandang tangkar untuk melihat indukan-indukannya Seperti indukan saya, untuk pejantannya ini namanya Osaka Sebelum masuk kandang trading saja, dia sudah sering juara ya, sahabat di Jomania Ini burung ini Akhirnya karena satu momen, harus saya masukkan ke kandang tangkar Ya gunanya untuk mengupgrade hasilnya, hasil trading di kandang kami ya Oke, langsung ke pokok pembahasan mengenai ciri yang bisa kita lihat di trotor burung murai batu Ciri jantan ya, sahabat di Jomania Yang pertama, sorotan matanya itu tajam, sahabat di Jomania Seperti ini kan tajam, sahabat di Jomania Nah ini sorotan matanya ini tajam, ini jantan, sahabat di Jomania Yang kedua Ekor putih Atau maakor hitam itu jaraknya itu jauh, sahabat di Jomania Seperti ini, tapi kalau waktu masih trotor pun kelihatan Dia relatif jauh Nah ini untuk membedakannya Tentu di dalam trotor itu dibandingkan dengan trotor lain dalam satu sarang, sahabat di Jomania Jarak ekor hitam, warna hitam, sama putihnya itu jauh Itu untuk usia sebulanan, sahabat di Jomania Kalau sama itu, itu biasanya berdina Namun, itu saja belum cukup Itu harus didukung dengan warna metalik di punggungnya Nah, warna metalik di punggungnya itu metalik ya Hitam kebiruan, nah itu Akan semakin memperkuat bahwa itu jantan Nah itu belum cukup sampai situ, sahabat di Jomania Cengkeraman, sahabat di Jomania Pola cengkeraman kuat Nah, seperti ini, sahabat di Jomania Cengkeramannya kuat Sama yang terakhir Paruh bawah hitam pekat, sahabat di Jomania Dari ujung sampai ke pangkalnya Yang letter V itu Itu hitam Kalau betina tidak demikian Serta kepala cepat Nah ini insya Allah sudah membedakan Bahwa terotolan itu jantan Oh iya, ada satu lagi sahabat di Jomania Jika di dalam satu sarang itu Dia menonjol relatif bodinya besar Bodinya besar ya bukan cepat tumbuh ya Kalau cepat tumbuh ya Kalau cepat tumbuh ya yang tua Tapi kalau bodinya yang relatif lebih besar Dia biasanya memperkuat bahwa itu adalah jantan Terima kasih sudah menyaksikan video Sampai akhir Sahabat di Jomania Nanti kita upgrade terus-terusan ya Sahabat di Jomania Salam prestasi Salam lestari Dr. Haiti Sampai jumpa di Jomania Sampai jumpa di Jomania